Yeremia pasal 29 Dan saya mau ajak kita membaca ayat yang ke-7 Inilah ayat yang Memerintahkan kepada kita Untuk kita menjadi berkat Buat kota kita Yeremia 29 ayat yang ke-7 Dan saya mau ajak kita untuk membacanya bersama-sama dengan suara keras Yeremia 29 ayat yang ke-7 Mari baca dengan suara keras 3, 2, 1 Usahakanlah kesejahteraan kota Kemana kamu aku buang Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Sampai situ saudara Dikatakan Tuhan memberikan perintah supaya dimanapun kita berada Artinya dimanapun Tuhan tempatkan kita Maka kita harus melakukan Yang pertama kita harus mengusahakan Kesejahteraan kota kita Amin Karena waktu kota kita sejahtera Maka kita juga akan sejahtera Nah saudara karena ayat ini Saudara maka banyak orang Mulai memikirkan Mulai melakukan Mulai berusaha untuk melakukan banyak hal Dengan tujuan yang baik Yang mulia Yaitu untuk memberkati kota Supaya nama Yesus ditinggikan Gereja pasti punya kerinduan Biar gereja jadi berkat buat kota Sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan di kota tersebut Amin Banyak jiwa akan datang kepada Tuhan Saudara gak salah kalau kita Mulai merencanakan banyak hal untuk memberkati kota kita Tetapi ingat saudara Ayat tadi mengatakan kepada kita Bukan hanya untuk mengusahakan Tetapi firman Tuhan juga berkata Berdoa lah Untuk kota tersebut Dan ini adalah dua hal yang sama-sama harus kita perhatikan Saudara Kita melakukan berbagai hal usaha apapun Saudara Mungkin banyak hal yang besar sekalipun yang kita lakukan Tapi kalau kita melupakan unsur yang satu ini Yaitu doa saudara Maka seringkali bisa terjadi hal yang besar sekalipun Dampaknya akan sangat tidak permanen saudara Dampaknya akan sangat cepat menguap dan lain sebagainya Saudara lebih-lebih dalam kata usahakan di ayat 7 tadi saudara Itu bukan semata-mata berbicara dalam konteksnya tentang melakukan sesuatu Tapi usahakan disini juga berbicara tentang begini saudara Menanyakan apa yang harus dilakukan Supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat Jadi waktu kita berdiam sedang bertanya pun Untuk kesejahteraan kota kita Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa Karena mengusahakan itu juga berbicara tentang kita mencari tahu terlebih dahulu Dan karena itu saudara Kalau kita tanpa mencari tahu Lalu langsung kita melakukan berbagai hal Saya khawatir Apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Tetapi saya percaya pada waktu kita terlebih dahulu saudara Bertanya apa yang harus dilakukan Setelah itu kita baru berjalan saudara Maka hal yang sederhana yang kecil sekalipun Kalau disertai dengan kuasa yang ilahi Pasti akan menghasilkan dampak yang besar Amin saudara Karena itu saudara Waktu kita mengusahakan kota Jangan lupakan hal yang satu ini Yaitu apa Doa Amin Nah saudara Doa memang berbicara suatu aktivitas Waktu kita duduk diam di kaki Tuhan Kita berkomunikasi dengan Tuhan Kita bertanya dengan Tuhan Apa yang harus kita lakukan Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat doa Sebagai sesuatu yang lebih lagi Bukan hanya sekedar suatu aktivitas Untuk kita berbicara dengan Tuhan Memang itu awalnya itu dasarnya Tetapi ada satu hal yang juga sama penting Dalam sebuah doa Dan ini juga harus ada dalam kehidupan kita Bisa tolong ditayangkan powerpointnya Saudara Doa berbicara tentang transformasi diri sendiri Jadi saya mau katakan bahwa doa Bukannya sekedar suatu aktivitas Kita berdiam diri Melipat tangan Menutup mata Dan berbicara kepada Tuhan Tapi doa punya suatu makna Yang lebih dalam lagi Yaitu apa Pada waktu Diri kita berubah Diri kita diubahkan Dan saya percaya ini sangat penting Karena sebelum kita bisa merubah Yang di luar kita Kita harus bisa merubah diri kita sendiri Amin Banyak orang berpikir untuk merubah yang lain Tapi tidak pernah berpikir untuk merubah Dirinya sendiri Sehingga saudara apa yang bisa dilakukan Sebatas bagaimana dirinya sendiri saat itu Tapi waktu diri kita berubah Maka percayalah apa yang kita bisa lakukan Akan lebih lagi dari yang sebelumnya Saudara Amin Dan ini sangat penting Karena itu kalau saudara baca Dalam Matius 5 Saudara Ayat 23 Mulai Tuhan berkata begini Kalau engkau datang kepada aku Membawa persembahan Lalu engkau ingat Dalam diri orang lain Tentang dirimu sendiri Tinggalkan persembahanmu Segera datang pada orang tersebut Berdamai dulu Baru engkau Datang lagi untuk membawa Persembahan Artinya gini saudara Doa itu berbicara Sebelum ada perubahan pada yang lain Diri kita Berubah dulu Ya Mungkin orang yang benci sama kita Mesti tetap benci saudara Tetapi kitanya harus berubah dulu Amin Ya kan Dan itulah Hal yang akan terjadi pada waktu kita Ber Doa Ya Dalam Filipi 4 ayat 6 Paulus berkata begini Naikkanlah doa Disertai dengan permohonan dan Ucapan syukur Apa artinya Doa pada waktu kita berdoa Mungkin salah satu belum berubah Tapi sudah ada ucapan syukur Yang kuat dari dalam diri kita Sebelum Tuhan berubah yang lain Harus ada perubahan dalam diri kita Amin Banyak orang menantikan perubahan di sekitarnya Baru mengucap syukur Tapi firman Tuhan berkata Doa akan mengubah semuanya itu Meskipun yang segala satu tidak berubah Tapi diri kita akan berubah Karena itu saya mau Bagikan tentang saudara bahwa Boleh ditayangkan ini aja Tidak usah dipindah Tidak apa-apa Saudara bahwa doa yang dimaksud Dalam ayat ini Dan yang mau kita sama-sama renungkan adalah Doa yang membawa transformasi Dalam diri sendiri Sekali lagi memang baik kita melakukan Banyak hal untuk kota Tapi jangan lupakan yang satu ini Karena kalau yang satu ini Kita lakukan Maka dampak yang akan kita berikan Bisa jauh lebih besar sekali Amin Karena seringkali ini akan disertai Dengan kuasa ilahi Karena itu saudara Transformasi diri berarti ini Mari kita perhatikan Bukannya apa yang bisa kita lakukan Tapi apakah iman kita bertumbuh Apakah iman kita bertambah teguh Karena saya juga ada jumpai Orang-orang yang tadinya melakukan banyak hal Buat kota Lakukan hal yang besar Hari ini kecewa dengan Tuhan Saudara Apa gunanya kita lakukan hal yang besar Pada akhirnya kita sendiri Kecewa dengan Tuhan Karena itu perhatikan Saudara Mari kita Rubah yang di dalam Berbicara juga tentang kasih kepada Tuhan Yang semakin bertambah Karena kalau kasih kita kepada Tuhan Tuhan tidak bertambah Saya khawatir Nanti yang kita lakukan Yang untuk diri kita sendiri Untuk kebanggaan kita Pengertian akan firman Tuhan Kita juga harus bertambah Jangan sampai kita banyak kegiatan Tapi firman tidak pernah kita perhatikan Sehingga kita tidak pernah bertumbuh Dalam firman Tuhan Apalagi buah roh Ayo perhatikan Jangan sampai kita banyak melakukan Banyak hal di luar sana Orang-orang yang jauh kita berkati Tapi orang-orang yang dekat dengan kita Tidak pernah melihat perubahan Dalam diri kita Ini penting juga untuk kita perhatikan Untuk memberkati kota Perubahan hidup Berbicara tentang perubahan Cara hidup Gaya hidup Pola pikir Nilai-nilai hidup Dan lain sebagainya Tujuan hidup Ini harus berubah Kalau kita tujuan hidup Untuk diri kita sendiri Apapun yang kita lakukan Pada akhirnya nanti Muaranya untuk Diri kita Dan itu bisa salah Kesanggupan untuk bayar harga Ini juga bukan satu hal yang Sudah ada pada kita awalnya Saudara Harus kita bangun Dan masih banyak hal yang lain Dan saya mau ajak kita Sekali lagi sebelum kita melakukan Banyak hal Mari kita juga perhatikan Hal yang satu ini Kenapa saudara? Saya katakan tadi Kalau ini ada dalam diri kita Saudara Saya percaya Nantinya kita akan melakukan Bukan dengan kekuatan sendiri Amin saudara Ada kuasa ilahi yang bekerja Dalam diri kita Ini yang Paulus katakan Dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 Dikatakan begini Memang kami masih hidup di dunia Tetapi kami tidak berjuang secara Duniawi Karena senjata kami dalam perjuangan Bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi Dengan kuasa Allah Yang sanggup untuk meruntuhkan Benteng-benteng Kami mematahkan setiap siasat orang Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun Oleh keangkuan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran Dan menaklukannya kepada Kristus dan selanjutnya Waktu kita mentransformasi diri kita terlebih dahulu Melalui doa-doa kita Maka percayalah senjata kita Bukan lagi senjata dengan kekuatan kita Tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Ilahi, kuasa Allah Dan ini dampaknya jauh lebih besar Kita bisa melakukan banyak hal Tetapi dampaknya mungkin terbatas Tapi waktu kuasa ilahi bekerja Dampaknya bisa melebihi Dari apa yang kita lakukan Dan ini yang saya pelajari Saya renungkan dari beberapa tokoh dalam Alkitab Kita akan saksikan banyak tokoh dalam Alkitab Yang jadi berkat luar biasa Bagi bangsanya, bagi kotanya Yusuf Bagaimana kita tahu Lewat Yusuf, Mesir diselamatkan dari kelaparan Bahkan seluruh bangsa di sekitarnya Tapi apakah Yusuf melakukan itu dengan kekuatannya sendiri Enggak Kalau kita lihat Yusuf pada awalnya di kisah di Alkitab Maka dia hanyalah seorang anak manja Yang kerjaannya apa Ya paling hanya mengantarkan makanan Buat kakak-kakaknya Sambil pakai pakaian yang indah-indah Menyombongkan dirinya Lalu melaporkan kepada papahnya Hal-hal apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Sehingga karena itulah saudara-saudaranya benci kepada Yusuf Dan kalau Yusuf mau melakukan suatu hal Pada waktu itu saudara Saya percaya dampaknya gak akan besar Dan karena itu Tuhan mempersiapkan suatu proses Buat Yusuf Dia dibawa ke Mesir dulu saudara Selama 13 tahun Dia harus berjuang di sana Untuk apa saudara? Mentransformasi dirinya sendiri Ya Dari seorang anak manja Yang suka lapor-lapor saudara Dia dijadikan Tuhan Jadi seorang budak Ya Sehingga saudara itu merubah Gaya hidupnya Merubah pola pikirnya mungkin saudara Ya Merubah kemanjaannya selama ini saudara Dan lain sebagainya Ya Dari orang yang suka melaporkan saudara-saudaranya kepada papahnya Dia jadi orang yang divitnah saudara Ya kan? Kenapa? Ini untuk merubah sifat dari Yusuf Dan lain sebagainya saudara Dia divitnah Dia jebloskan dalam penjara Sampai akhirnya apa saudara? Tuhan bukakan suatu kesempatan Untuk dia berjumpa dengan Biraun Dan saat itulah saudara Waktu Yusuf sudah mengalami transformasi Dalam dirinya Maka dampaknya sangat luar biasa saudara Dalam kejadian 41 Dikatakan begini saudara Ayat 38 Lalu berkatalah Firaun Kepada para pegawainya Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah Kata Firaun kepada Yusuf Oleh karena Allah Telah memberitahukan semuanya ini kepadamu Tidaklah ada orang yang demikian Berakal budi dan bijaksana seperti engkau Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku Dan kepada perintahmu Seluruh rakyatku akan taat Hanya tahta inilah kelebihanku dari Padamu Ya saudara perhatikan Satu hal yang menarik Ternyata waktu Yusuf melakukan sesuatu yang luar biasa saudara Firaun melihat apa? Roh Allah Ada dalam diri Yusuf Ya Banyak orang saudara Waktu kita melakukan sesuatu Buat orang lain Orang hanya melihat diri kita Orang baik Tetapi kita harus melindukan satu hal Biarlah waktu kita melakukan sesuatu apapun Orang melihat Allah Yang bekerja dalam diri kita Amin Bukan diri kita saudara Yang melakukan Tapi biar ini jadi kesaksian Supaya nama Tuhan ditinggikan Amin Karena apa saudara Selain nama Yusuf ditinggikan Dampaknya akan sangat Luar biasa Ya Saya percaya kalau hanya dengan kekuatan Yusuf saudara Tidak mungkin Yusuf bisa jadi orang nomor dua di Mesir Ya kan Lebih-lebih kalau Yusuf belum ditransformasi Masih seperti dulu saudara Seorang anak manja Yang suka pakai jubah indah-indah saudara Yang Banyak laporan sama papahnya tentang saudara-saudaranya Yusuf saya percaya tidak akan bisa Menjadi berkat buat Mesir saudara Benar Tetapi waktu Yusuf sudah diubahkan Maka Tuhan tahu saatnya tiba Dan Tuhan melakukan jauh Dari apa yang bisa dilakukan oleh Yusuf Ya Saudara Inilah justru esensi gereja Banyak orang bisa melakukan kegiatan di luar sana Banyak orang hebat di luar sana Banyak orang kaya di luar sana Dengan harta yang berlimpah-limpah bisa melakukan banyak hal Tetapi justru ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang di luar sana Yaitu kuasa Tuhan yang menyertai saudara Amin Justru inilah bagian dari gereja Tapi banyak gereja tidak memperhatikan hal ini Sehingga hanya berfokus kepada banyak hal di luar sana Tanpa berpikir untuk lebih dahulu Mengalami transformasi buat diri kita sendiri dulu Saya tidak bisa terlalu dalam di sini Mengingat waktu Karena masih banyak hal Musa Kita tahu kalau kita baca kejadian dua Musa di sana punya keinginan yang baik Dia ingin membela bangsanya Tetapi karena Musa belum ditransformasi diri sendirinya Pribadinya Maka waktu dia melakukan apa yang menurut dia baik Hasilnya bagaimana Salah Waktu lihat ada dua sultan yang berkelahi Dia pisahkan Lalu esok harinya Waktu dia lihat orang Mesir Menganiaya orang Israel Dia bunuh orang Mesir itu saudara Dia punya tujuan yang baik Untuk memberkati bangsanya saudara Tetapi caranya Salah Kenapa saudara Karena dia belum mengalami transformasi Dalam dirinya sendiri saudara Sehingga yang dilakukan hanya berdasarkan apa Kemampuan sendiri Hikmat sendiri Bukan dari Tuhan Tapi lain setelah Musa mengalami transformasi saudara Empat puluh tahun lamanya Tuhan membawa dia ke Padang Aram saudara ya Ke Padang Gurun Sehingga disanalah Musa mengalami transformasi Dan lihat saudara waktu Tuhan sudah mentransformasi Musa Ya Sudah waktu dia datang kepada Firaun Sebelum Musa ditransformasi dia lari dari Firaun saudara Tetapi waktu Tuhan sudah proses Musa Tetapi waktu Tuhan sudah proses Musa Dan dia sudah mengalami perubahan dalam kehidupannya Dia yang datangi Firaun saudara Ya Dan dia berkata apa saudara Waktu dia membuat mujizat dengan kuasa Tuhan Ya dalam kejadian keluaran 8 ayat 8 Dikatakan kemudian Firaun memanggil Musa Dan Harun setelah berkata Berdoa lah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku Dan daripada rakyatku Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi Supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Sekali lagi saudara Firaun melihat apa? Tuhan dalam diri Musa Ya Saya berdoa berharap Biarlah kita jadi berkat Dengan orang lain Orang banyak di sekitar kita Melihat Tuhan dalam diri kita Amin Sehingga waktu mereka mengalami masalah Mereka akan berkata Tolong berdoa lah kepada Tuhanmu Untuk kami Nah waktu itu terjadi saudara Kita bukannya sekedar jadi berkat Tapi kita memeninggikan nama Tuhan Bahkan akan banyak kesempatan Kita akan banyak bawa jiwa Datang kepada Tuhan Amin saudara Ya Lagi saudara Ya di keluaran 8 ayat 19nya saudara Ini lalu dikatakan Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun Inilah tangan Allah Bukan hanya Firaun yang melihat pekerjaan Tuhan Dalam diri Musa Tapi juga ahli-ahlinya semuanya Melihat apa? Perbuatan Tuhan dalam diri Musa Ya Saudara Masih ada lagi Ya saya mungkin gak akan sempat Bahas satu persatu detail saudara Tapi saya mau katakan aja saudara Daniel Sebelum dia Menjadi berkat buat Babel Saudara Maka terlebih dahulu saudara Dia harus melewati suatu fase Dimana dia harus dididik Ya Selama 3 tahun lebih Daniel dan teman-temannya dididik Dan kita lihat Pada waktu Daniel Menjalani hal itu Satu hal yang dia lakukan adalah Dia tidak mau menajiskan dirinya Dengan makanan raja Amin saudara Saudara ingat tentang hal itu Ini berbicara apa saudara? Dia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu Sebelum melakukan banyak hal Kita harus perhatikan yang di dalam diri kita sendiri Apakah iman kita tambah teguh gak? Ada buah roh gak dalam kehidupan kita? Karakter kita berubah gak? Ya Kepedulian kita kepada kekudusan Kebenaran berubah gak? Semakin tinggi gak? Ya Ini penting saudara Karena ini akan membawa kuasa dalam diri kita Ya Memang segala sesuatu duan yang bekerja Setiap orang bisa melayani Tetapi bukan berarti segala sesuatu bisa dilakukan Dengan semudahnya semau kita saudara Tapi tetap kita harus Memperhatikan roh Allah yang ada di dalam kita Ya Daniel Saudara dalam Daniel 2 ayat 47 Raja berkata kepada Daniel Sesungguhnya Lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah Yang berkuasa atas segala Raja Dan yang menyingkapkan apa? Rahasia-rahasia dan seterusnya Saudara waktu Raja melihat Allah dalam diri Daniel dan teman-temannya Barulah mereka terbuka kesempatan bagi mereka Untuk jadi berkat buat kota dan bangsa Dan waktu Tuhan yang membukakan pintu Maka Tuhan membukakan pintu yang luar biasa bagi kita Amin Bukan sekedar hari yang hal biasa yang bisa kita lakukan sendiri Karena itu penting untuk kita Memperhatikan hal ini Lalu juga SMA Siapa SMA saudara? Sadrak Mesak dan Abednego Saudara sama seperti Daniel Sadrak Mesak dan Abednego Aku pun harus menghadapi ujian dulu Sebelum Tuhan membukakan pintu untuk mereka Jadi berkat luar biasa buat kota, buat bangsa mereka Mereka harus lewat dapur api terlebih dahulu Dan itu saya percaya hanya bisa dilewati oleh orang-orang Yang sudah mengalami transformasi dalam dirinya Amin Iman yang bertumbuh Kasih kepada Tuhan yang bertumbuh Saudara Kepedulian akan firman yang bertumbuh Mati terhadap diri sendiri dan lain sebagainya Dan itu perlu dipersiapkan supaya apa Pada waktu kita mengalami proses saudara Kita bisa melaluinya Dan Tuhan pasti akan bukakan pintu Amin saudara Waktu Sadrak Mesak dan Abednego Berhasil dalam hal ini Berkatalah Nebukadnesar sekali lagi Terpujilah alahnya Sadrak Mesak dan Abednego Ia telah mengutus melekat-melekatnya Dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya Dan Yang seterusnya Dan yang luar biasa adalah Dikatakan begini Sebab itu aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa Atau bangsa manapun ia Yang mengucapkan penghinaan terhadap alahnya Sadrak Mesak dan Abednego Akan dipenggal-penggal Dan rumahnya akan dirobohkan Menjadi timbunan puing Karena tidak ada alah lain yang melepaskan secara demikian Itu dan lain sebagainya Dari contoh-contoh tadi kita melihat Mereka yang membuat secara besar yang ditulis dalam Alkitab Mereka tidak serta-merta melakukan sesuatu hal Lewat usaha mereka Tapi mereka harus melewati satu proses dulu Untuk apa? Mengalami transformasi diri terlebih dahulu Dan kita juga melihat Hal-hal yang besar dilakukan Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tadi Semuanya bukan timbul dari dirinya sendiri Tapi waktu alah yang membukakan Pintu Karena itu saya tadi katakan Saya mau mengajak kita untuk melihat Memberkati kota dari sisi yang lain Saya tidak berkata berarti Kalau gitu sekarang kita tidak usah melakukan apa-apa Enggak saudara Tapi mari kita lakukan apa yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita Tapi jangan lupakan untuk terus membangun diri kita sendiri Karena waktu diri kita berubah Maka sesuatu yang bisa kita lakukan juga akan semakin besar nilainya Amin Waktu diri kita semakin ditransformasi Iman kita semakin teguh Kasih kepada Tuhan semakin teguh Dan lain sebagainya Maka saya percaya dampak yang kita hasilkan Akan semakin besar Dan terlebih lagi Waktu kita bisa dipercaya hal yang besar Dan Tuhan bukakan pintu Kita bisa membawa dampak yang seringkali di luar perkiraan kita Ya Saudara karena kalau kita mau melakukan hal yang besar Saudara percayalah Harus Tuhan yang bukakan pintu Amin Saya bukan mengecilkan setiap kita siapapun di tempat ini Setiap kita saudara Bahkan saudara yang baru kenal Yesus sekalipun Saudara bisa melakukan apapun bagi Tuhan saat ini Amin Tapi tidak segala sesuatu bisa dilakukan dengan mudah Banyak hal yang perlu persiapan Yang harus kita jalani terlebih dahulu Ya karena itu sekali lagi Kalau kita mau serius Saudara serius Mau jadi berkat buat kota Ingin membawa perubahan Ingin membawa dampak saudara Maka sama seperti Yusuf Dia butuh 13 tahun waktu untuk diproses di Mesir Sama seperti Musa Butuh 40 tahun di Padanggurun saudara Ya sebelum Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel Memperlukan waktu 3 tahun lebih di Babel Maka saudara pun juga perlu hal yang sama Kalau saudara mau serius jadi berkat buat kota Amin Dan dimana tempat itu saudara Tidak jauh-jauh saudara Saya mau mengajak kita konsentrasi ke PK, MK dan komunitas kita Ya karena di tempat itulah Waktu kita terus bertekun di dalamnya saudara Akan ada transformasi dalam diri kita Amin Ya Seringkali orang mungkin melupakan hal-hal seperti ini Saya di kantor pusat saudara Salah satu yang jadi tanggung jawab saya adalah PK Dan saya saksikan di semua cabang Rata-rata jemaat yang terhisap di PK saudara Itu tidak sampai 50% Ya Tidak sampai setengahnya Banyak yang 20%, 30% dan lain sebagainya Ini satu hal yang harus kita perhatikan Karena saya percaya banyak orang yang sebenarnya bisa ada di PK Tetapi kenapa tidak mau ada di PK Banyak orang yang sebenarnya bisa melayani di MK Tapi kenapa tidak ada di MK Karena di tempat itulah saudara Kita sedang dipersiapkan supaya diri kita ditransformasi Sehingga Allah bisa bekerja dengan lebih bebas dalam diri kita Dan kita mempersiapkan diri Supaya kita mengalami perubahan diri kita terlebih dahulu Ya Dan yang kedua yang saya mau saya katakan begini saudara Waktu kita ada di PK saudara Mungkin orang berkata bahwa kita tidak melakukan apa-apa Tapi bukan itu yang terjadi saudara Karena sama seperti Yusuf Sebelum dia jadi berkat buat Mesir saudara Dia sudah jadi berkat terlebih dahulu di rumah Potifar Ya Dia sudah jadi berkat terlebih dahulu saudara Di dalam penjara di mana dia dipenjarakan Ya Artinya waktu Yusuf dipersiapkan Bukan dia diam saja dan tidak berbuat sesuatu apa saudara Sama Seperti waktu kita ada di PK Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain Waktu kita sedang tekun dalam PK Dalam ibadah Dalam MK saudara Bukan berarti kita tidak melakukan suatu hal bagi Tuhan Karena kita bisa melakukan banyak hal disitu juga Amin Ya Musa saudara Sebelum dia dipakai Tuhan Untuk menjadi berkat buat bangsa Israel Dia dijadikan berkat dulu saudara Untuk Yitro dan keluarganya saudara Ya Demikian juga saudara Sadrak Mesak Abednego Sebelum dia jadi berkat Buat Babel saudara Buat Nebukadnesar Dia sudah jadi berkat dulu Buat Juru Makanan Raja Ya Karena itu saudara Sebelum kita melakukan hal yang besar Mari kita perhatikan hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita terlebih dahulu Amin Jangan sampai kita memikirkan hal-hal besar Tapi hal-hal yang di depan mata yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kita tidak berikan perhatian Karena di PK, di MK saudara Pada waktu kita sedang mempersiapkan diri kita Kita pun bisa jadi berkat Bahkan buat kota Ya Saudara Di suatu angkatan MK saudara Waktu itu salah satu yang dimenangkan saudara adalah Seorang pemimpin salah satu geng motor Di MK itu saudara Pemimpin geng motor ini dilayani Kalau lihat tampangnya kita tidak percaya Kalau dia ini pemimpin geng motor yang pengis saudara ya Kurus, kering, kecil saudara Tetapi ganasnya luar biasa Tapi bersyukur kepada Tuhan Di dalam komunitas tersebut saudara Di melewat MK Pemimpin geng motor ini Dilayani Dan akhirnya dia bertobat Dan dia tinggalkan kehidupannya Dan saudara tahu Waktu dia bertobat apa yang terjadi saudara Anak buahnya semuanya kocar kajir saudara Dan geng motor itu akhirnya bubar Ya Bahkan ada beberapa dari anak buahnya yang dibawa dia saudara Untuk ikut bersama-sama Masuk dalam pertobatan Dan saya percaya meskipun itu tidak terlihat, tidak terdengar Tapi itu salah satu bentuk berkat buat kota Amin saudara Bayangkan kalau satu anggota geng motor bisa bubar Kota kita akan lebih aman Ya Dan itu mungkin tidak tercatat di mana-mana Tetapi semuanya itu membawa dampak Amin Dan di mana itu terjadi? Lewat MK Kenapa? Karena itu kenapa kita tidak berikan perhatian lebih Ya Lewat PK Di PK juga bisa terjadi seperti itu Ya saudara ada seorang jemaat Ya sepasang suami istri Dilayani di PK Dan untuk melayaninya tidak mudah Perlu waktu bertahun-tahun Empat lima tahun dia dilayani Sebelum dilayani saudara Wah suami istri ini sudah ribut terus Mereka hampir berpisah Ya Anak-anaknya cukup banyak saudara Dan kalau itu terjadi Anak-anak akan jadi korban Dan mereka akan berantakan hidupnya Ya Tetapi lewat ketekunan rekan-rekan di PK Mereka terus dilayani Bayangkan gak mudah saudara Empat tahun lebih Sudah dikasih tahu Diarahkan Mereka berubah sebentar Nanti balik lagi seperti dulu saudara Ya Diarahkan lagi Berubah sebentar Nanti balik lagi seperti dulu Tetapi lewat ketekunan rekan-rekan PK Mereka terus dibina Didampingi Diarahkan Dan hari ini saudara Rumah tangganya bisa tenang kembali Ya Mereka sudah banyak jauh diubahkan Sehingga mereka sudah tidak pernah berpikir Untuk berpisah lagi Ya Saudara bukankah itu satu berkat Buat kota saudara Ya Jangan kita transformasi Memikirkan Yang lainnya Sebelum yang ada di depan kita Kita perhatikan Waktu ada satu keluarga Diselamatkan saudara Dipulihkan Berapa banyak anak-anak Yang akan Masa depannya diselamatkan juga Amin saudara Dan itu bisa kita lakukan lewat Komunitas kita Karena itu saya tadi katakan Meskipun tampaknya kita ada di PK dan MK Tidak melakukan apa-apa Tapi sebenarnya banyak dampak yang besar disana Bagaimana kita memberkati kota kita Waktu penduduknya diberkati Dan di MK dan di PK Saudara Itulah yang sedang kita lakukan Amin Saya mau ajak kita untuk lihat Dua ayat yang terakhir Mari kita buka Lukas pasal 15 Ayat yang pertama Perikomnya berkata Perumpamaan tentang domba yang hilang Para pemungun cukai Dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus Untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Katanya Ia menerima orang-orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan Perumpamaan ini kepada mereka Siapakah diantara kamu Yang mempunyai 100 ekor domba Dan jikalau ia kehilangan Seekor diantaranya Tidak meninggalkan Yang 99 ekor di badang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu Sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia meletakkannya di atas bahunya Dengan gembira Dan setibanya di rumah Ia memanggil sahabat-sahabat Dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka Bersuka citalah Bersama-sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang itu Telah ketemukan Perhatikan ayat yang ketujuh Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada Suka cita di surga Karena satu orang berdosa Yang bertobat Lebih daripada suka cita Karena 99 orang benar Yang tidak memerlukan Bertobatan Pada waktu ada Satu orang bertobat Satu orang diselamatkan Seisi surga Bersuka cita Dan bukankah ini Yang kita rindukan Kita mau mencari Suka cita buat Tuhan kita Amin Ya Kenapa kita tidak mulai Perhatikan Satu dua jiwa Yang ada di peka Yang sudah bersama-sama Dengan kita Yang ada di depan mata kita Sambil kita Mempersiapkan diri kita Semakin diperlengkapi oleh Tuhan Di MK dan di peka Amin Karena waktu kita tekun Melakukan di dalamnya Saudara Kita bukannya sedang Mempersiapkan diri kita Tetapi kita juga Sedang mempersiapkan Orang-orang lain Untuk diberkati Dan ditransformasikan Amin Sehingga waktu itu Terjadi Saudara Ya Kita bukan hanya Menjadi berkat Buat kota, bangsa, dan negara Tapi kita membawa Suka cita di surga Saudara Amin Inilah sebenarnya Esensi dari gereja Saudara Jangan sampai Gereja melakukan Banyak hal Untuk kota Untuk bangsa, negara Itu gak salah sekali lagi Tapi kita melupakan Yang esensinya Saudara Karena itu saya mau Mengajak kita kembali Saudara Untuk apa Kalau kita mau Memberkati kota Kalau saudara serius Mau memberkati kota Mari jangan lupakan Prosesnya Untuk apa Kita diperlengkapi Terlebih dahulu Amin Dan kita mulai Melakukannya Dengan hal-hal yang Sudah Tuhan Kirimkan kepada kita Ya Karena itu Ayat yang terakhir Mari kita buka Matius pasal 28 Ayat 16 Firman Tuhan Berkata begini Dan kesebelas Murid itu Berangkat ke Galilea Ke bukit Yang telah Ditunjukkan Yesus Kepada mereka Ketika melihat Dia Mereka Menyembahnya Tetapi berapa Orang ragu-ragu Yesus mendekati Mereka dan berkata Kepada aku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan baptis Selah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah Mereka melakukan Segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Dan ketahilah Aku menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Saudara Ini saya percaya Kita sudah seringkali Baca Tapi harus kita renungkan Kenapa amanat agung Menekankan Tuhan menekankan Supaya kita menjadikan Segala bangsa Murid terlebih dahulu Jawabannya sederhana Karena waktu seorang Jadi murid Mereka terus bertumbuh Mengalami transformasi Akan semakin banyak hal Yang bisa mereka lakukan Amin Dan dampaknya Akan sangat besar Apa yang dilakukan Jauh Dari apa yang bisa dilakukan Manusia Karena sekali lagi Ada kuasa ilahi Yang bekerja Di dalamnya Dan kalau setiap Anak Tuhan Gereja Tuhan Berkomitmen Melakukan hal ini Untuk menjadikan Setiap Bangsa Setiap jiwa Murid Kristus Bayangkan Akan banyak sekali Orang-orang Transformer Transformer Yang dipersiapkan Untuk bangsa Dan negara Dan kota kita Amin Karena itu Saya kenapa Saya berkata Mari kita kembali Kalau gereja serius Mau memberkati kota Lakukan dulu Yang satu ini Mari kita persiapkan Diri kita Di komunitas Yang sudah disediakan Oleh gereja Dimana saudara ada Amin Di gereja kita ada Pekah Di gereja kita ada MK Di setiap budi Ada apa lagi Women solution Misalnya Ada jenio Dan lain sebagainya Kenapa kita tidak Masuk disitu Dan mempersiapkan diri Seperti Yusuf Dipersiapkan 13 tahun Namanya Masuk di penjara Bahkan saudara Tampaknya Yusuf Tidak melakukan apa-apa Tampaknya Yusuf Gagal total Tapi justru itulah Permulaan dia Melakukan perkara yang besar Dan kalau ini Tekun kita lakukan Saudara Saya percaya Pada waktunya Kita akan melakukan Jauh dari apa yang Kita perkirakan Amin saudara Karena itu Di awal Saya katakan Saya mau mengajak kita Untuk melihat dari sisi Yang lain Tentang memberkati kota ini Sekali lagi Saya sepakat Dengan salah satu Yang sudah disampaikan Di tempat ini Yang mengajak kita Untuk melakukan sesuatu Buat kota Ya Mungkin buat anak jalanan Mungkin buat Panti asuan Dan lain sebagainya Tidak apa-apa Saudara Lakukan Tetapi saya juga Mau mengajak begini Jangan lupakan Untuk mempersiapkan Diri kita juga Amin Waktu diri kita diubahkan Maka yang bisa kita lakukan Juga akan berubah Saudara Waktu diri kita Bertambah dalam Dalam Kasih kepada Tuhan Pengenalan akan firman Maka dampaknya juga Akan jauh lebih dalam Yang bisa kita hasilkan Ya Dan karena itu Saya mengajak kita Untuk bertegun Dalam komunitas Dalam peka MK Ibadah raya Dan segala satu Yang ada di tempat ini Ya Biar Tuhan Memberkati kita semua Terima kasih